Realisasi pelanja pemerintah pusat di Provinsi Jambi hingga Juli 2024 mencapai 4,96 triliun rupiah atau sebesar 50,91% dari Pagu. Kepala Kantor Wilayah Direkturat Jenderal Perpendaharaan atau DGPP Kementerian Keuangan Provinsi Jambi, Purhadi AS di Jambi, Kamis mengatakan Realisasi pelanja itu tumbuh 25,89% atau naik 1,02 triliun rupiah dari realisasi tahun 2023. Terjadi peningkatan pada 4 komponen belanja yakni belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, maupun belanja bantuan sosial. Dari keempat belanja tersebut, peningkatan terbesar terdapat pada belanja modal dengan kenaikan sebesar 580,70 miliar rupiah. Atau tumbuh sebesar 59,70%. Realisasi belanja modal mencapai 1,55 triliun rupiah. Hal ini disupabkan oleh realisasi proyek strategis nasional atau PSN Jalan Tol Tompino Bayung Lencir. Realisasi proyek pembangunan Bandara Depati Parpo Kerinci, Kemenhuk, dan Kemendik Putri Stek atas realisasi proyek museum dan pemugaran komplek Candi Muarujambi. Belanja pegawai mencapai 1,82 triliun rupiah, pengalami peningkatan dari tahun sebelumnya sebesar 265,88 miliar rupiah atau 17,07%. Belanja barang mencapai 1,57 triliun rupiah, naik sebesar 172,94 miliar rupiah dari periode Sama 2023. Kenaikan ini disupabkan peningkatan belanja barang pada Satkar-Satkar KPU dan Bawaslu dalam rangka pemilu 2024. Anggaran tersebut digunakan untuk pembayaran petugas badan ad hoc, pegawas ad hoc penyelenggara pemilu, serta belanja barang non-operasional untuk keperluan pemilu lainnya. Sementara itu, realisasi dari belanja bantuan sosial sebesar 16,06 miliar rupiah. Belanja bantuan sosial meningkat dibandingkan tahun lalu. Peningkatan terjadi sebesar 4,17 miliar rupiah. Burhani AS menjelaskan, peningkatan ini disupabkan realisasi beasiswa bidik misi dan kip kuliah pada UIN Sultan Tahas Saifudin Jambi dan IAIN Kerinci Kemenak, serta realisasi belanja rehabilitasi penyandang disabilitas, kelompok rentan dan lansia oleh Satkar Sentra Al-Yataba. Lina Liska, Cek TV, melaporkan. Lina Liska, Cek TV, melaporkan.